Ini makin rancu ya, antara ngomongin tikus apa manusia ini. Mereka ini jadi khawatir. Khawatir nantinya manusia punah gara-gara... Kita udah sering bahas binatang, udah pernah bahas tentang eksperimen juga, tapi belum pernah bahas eksperimen ke binatang. Udah belum sih? Belum kayaknya ya. Yaudah sekarang kita hajar itu aja kali ya. Kita bahas Universe 25. Eksperimen ke binatang yang disebut-sebut melewati batas dan jadi simulasi kiamat. D. Learning by Googling. Jadi eksperimen Universe 25 ini dilakukan oleh seorang peneliti perilaku binatang bernama Dr. John B. Calhoun. Lewat eksperimen ini, Dr. Calhoun pengen mempelajari tentang pertumbuhan populasi dan efeknya ke masing-masing individu. Lewat eksperimen ini, dia pengen lihat apa yang terjadi kalau maluk hidup dikasih suplai makanan dan minuman tanpa batas di ruang tertutup? Di ruang yang terbatas. Kalau lo masih bingung, bayanginnya kayak gini aja. Misalnya ada beberapa manusia yang ditaruh di Pulau Bali, mereka dikasih makanan dan minuman yang nggak terbatas tiap hari, kalau lapar tinggal ambil, kalau aus tinggal ambil, tapi tinggalnya cuma bisa di Pulau Bali, yang nggak mungkin bertambah luas. Situasinya kira-kira kayak gitu, tapi di eksperimen ini skalanya dikecilin. Yang diteliti jadi tikus, dan mereka ditaruh di satu kandang besar tertutup, yang bentuknya kayak gini. Iya, jadi di kandang ini tuh makanan dan minumannya tinggal ambil dan nggak terbatas. Ada tempat bersarangnya juga, dan kandang ini dibikin buat nampung sampai 3.000 tikus. Terus suhu di kandang ini juga diatur, biar tikus-tikus di dalamnya bisa terus merasa nyaman. Nah, dengan segala situasi ini, kandang ini akhirnya disebut sebagai utopia tikus, surga tikus. Ya, gimana nggak surga? Tikus-tikus ini dapat makan minum yang unlimited, tinggal ambil. Nggak perlu lagi nyuri-nyuri dengan resiko kena perangkap kayak di dunia luar. Dan yang paling mantap lagi, di surga tikus ini sama sekali nggak ada predator, jadi mereka bisa hidup dengan damai. Enak banget ya. Eksperimen dimulai dengan naruh 4 pasang tikus di kandang ini. 4 jantan, 4 betina. Dan sebelum dimasukin kandang, mereka udah dibersihin sampai steril, biar nggak ada kuman yang nempel di badan mereka. Habis ditaruh di kandang ini, langsung hidup tikus-tikus ini bahagia banget dong. Nah, karena di dalam kandang ini kebutuhan mereka udah terjamin, udah pasti selalu ada, akhirnya 4 pasang tikus ini menghabiskan waktu dengan nyari hiburan lain. Dan hiburannya ya, apalagi, kawin. Kawin-kawin-kawin sampai jumlah tikus di sana bertambah dengan cepat. Ini lu bisa lihat grafiknya. Di awal kan naiknya cepat banget kan. Naik terus sampai di hari ke-560, jumlah tikus di kandang ini ada sekitar 2.200 ekor. Buat yang geli sama tikus atau takut sama tikus, lu bayangin lu ada di kandang segede gini yang isinya 2.200 ekor. Gimana? Geli nggak? Tapi abis sampai di 2.200 ekor, bisa kita lihat, populasinya mulai turun. Padahal kandang ini bisa muat sampai 3.000 ekor tikus. Tapi ternyata mentoknya di 2.200 ekor. Kenapa bisa gitu? Nah ini proses naik turunnya ini dibagi jadi 4 periode. Kita bahas satu-satu deh ya. Periode pertama terjadi dari 4 pasang tikus tadi ditaruh di dalam kandang sampai 100 hari kemudian. Ini dinamakan periode penyesuaian diri. Di sini jumlah populasinya menanjak, tapi belum terlalu barbar. Periode selanjutnya, periode 2, terjadi di 250 hari setelahnya. Di periode ini, tiap 60 hari, jumlah populasi tikusnya ini selalu bertambah 2 kali lipat. Wah! Dan periode kedua ini dinamakan dengan periode eksploitasi. Kenapa eksploitasi? Karena di periode ini, penggunaan sumber makanan dan minumannya jadi nggak rata. Jadi ternyata di sini, ada tempat makan yang rame dikerumunin tikus, tapi ada juga tempat makan yang sepi, yang tikus-tikusnya cuma dikit. Padahal di kandang ini, tempat makan dan minumnya itu dibagi sama rata di tiap sisi kandangnya. Jadi di periode ini, diperkirakan tikus-tikus ini udah mulai hidup berkelompok. Mereka kemana-mana, ngapa-ngapain, harus sama kelompoknya. Dan mereka sama sekali nggak percaya sama tikus lain di luar kelompoknya. Anjir, udah mirip kayak manusia kalau berkelompok nggak sih? Jadi di kandang ini, ada kelompok tikus-tikus good looking, ada kelompok tikus-tikus jelek, ada kelompok tikus-tikus kuat, ada kelompok tikus-tikus lemah. Banyaklah klasifikasinya. Nah tikus-tikus ini kan jumlah anggota kelompoknya macem-macem ya. Ada yang anggotanya banyak, ada yang anggotanya sedikit. Makanya akhirnya tempat makannya juga ada yang rame, ada yang sepi. Tergantung kelompok mana yang ngedatengin tempat makan itu. Periode ketiga terjadi di 300 hari berikutnya. Disebutnya periode ekulibrium. Jadi di periode ini, dokter Kelhun sadar kalau pertumbuhan tikus-tikus muda di sana tuh jadi terhambat. Nggak sekenceng periode-periode sebelumnya. Dicari tahu lah sama beliau ini apa penyebabnya. Dan ternyata di sini ditemuin beberapa perilaku tikus yang jadi nggak wajar. Apa aja perilakunya? Pertama, kekerasan makin sering terjadi di kandang ini. Kelompok tikus yang kuat makin sering nindas kelompok tikus yang lemah. Dan udah pasti ini alasannya bukan rebutan makanan. Karena kalau makanan kan lu udah pasti dapet di sana. Mau tinggal di sisi kandang manapun udah pasti di sana ada tempat makanan yang berlimpah. Yang nggak terbatas makanannya. Jadi, kalau ada satu kelompok tikus diserang sama satu kelompok tikus lainnya, itu kemungkinan besar ya cuma karena mereka beda kelompok aja. Wah. Sumpah gue jadi kebayang tawuran antar kampung yang alasannya cuma gara-gara mereka beda kampung doang. Nggak ada hal penting yang diributin dan direbutin. Kayak, gue nggak suka sama kampung itu. Ngeselin. Ngeselin kenapa? Ya nggak tahu. Ngeselin aja. Ya kan? Mirip-mirip ini kan? Yang edannya lagi, tikus-tikus yang lemah ini kan mereka jadi ngumpul. Tapi mereka juga sering nyerang sesama mereka. Beberapa tikus bahkan jadi target rutin kekerasan tikus-tikus lainnya. Jadi kayak target buli semua tikus di kelompoknya gitu. Nah, tikus-tikus korban buli ini bisa dilihat dari banyaknya luka bekas gigitan di badan dan ekor mereka. ini kan jadi kayak orang-orang lemah pada ngumpul terus mereka nyari yang paling lemah diantara mereka buat jadi pelampiasan. Wah, ini makin rancu ya antara ngomongin tikus apa manusia ini. Terus ada juga tikus-tikus muda yang perilakunya aneh. Perilaku mereka ini nggak ditemuin di orang tua mereka. Nggak ditemuin di generasi sebelum mereka. Nah, Dr. Kelhun namain tikus-tikus muda ini sebagai The Beautiful Ones. Kenapa disebut gitu? Karena tikus-tikus The Beautiful Ones ini waktu mereka cuma dihabisin buat makan, tidur, dan ngerawat diri. Udah, itu doang. Mereka nggak pernah berinteraksi sama tikus lain, nggak pernah melakukan aktivitas dewasa, nggak pernah berantem. Anti-sosial lah tikus-tikus ini intinya. Aneh juga ya. Tapi ternyata kekurangan tikus-tikus The Beautiful Ones ini adalah walaupun mereka terlihat cantik, bersih, dan sehat, mereka ini cenderung lebih bodoh dari tikus-tikus lainnya. Terlalu manja dan nyatai-nyatai kali ya hidupnya ya. Coba mungkin ada yang bisa nyambungin kelompok tikus ini ke manusia tipe apa? Silahkan komen. nah periode terakhir, periode keempat disebutnya periode kematian. Di periode inilah tikus-tikus ini mulai menuju kepunahan. Kayak yang tadi gue bilang, padahal kandang ini bisa nampung sampai lebih dari 3.000 ekor tikus. Tapi ternyata populasinya mentok di 2.200 dan mulai nurun dari situ. Jadi di periode ini, masing-masing tikus mulai makin nggak peduli sama tikus-tikus lainnya. Bahkan yang sekelompok pun mereka udah makin cuek, makin anti sosial. Dari sini, dokter Kelhun nyimpulin kalau ternyata tikus-tikus ini nggak bisa interaksi berulang-ulang dengan begitu banyak individu. Ya lu bayangin aja, kandang segini isinya 2.200 ekor tikus. Kemungkinan ketemu lu lagi-lu lagi-nya kan gede banget emang ya. Kekerasan makin meningkat di periode ini, ngerasa keganggu dikit, gigit. Nah karena tikus-tikus yang tua ini dikit-dikit udah saling serang, akhirnya makin sedikit tikus yang bisa bertahan hidup sampai dewasa, sampai tua. Ini kenapa kita kalau makin tua harus makin bijak ya. Anjir, pesan moral. Nah karena antar tikus udah saling curigaan, takut diserang aja bawaannya, jadian tikus-tikus betina pun langsung otomatis ngejauh kalau dideketin tikus-tikus jantan. Padahal tikus jantan ini ngedeketin tujuannya buat ngegoda, bukan buat ngerang. Kalaupun ada yang berhasil berkembang biak, biasanya bayi-bayinya langsung ditinggal sama ibunya yang insecure, takut diserang. Akhirnya ya, bayi-bayi ini antara mati kelaparan atau mati diserang sama tikus lainnya. Kasian ya. Dari kasus-kasus inilah, akhirnya pertumbuhan populasi tikus disitu makin melambat. Terus ini nih, yang menurut gue paling mind-blowing. jadi karena kebanyakan tikus-tikus betina di kandang ini udah gak bisa dideketin kan, akhirnya semua tikus disini, baik yang jantan maupun yang betina, pada nahan-nahan hasrat mereka. Endingnya, tikus-tikus ini mereka antara jadi hyper atau menjalin hubungan sesama jenis. Mungkin mereka kayak, udah deh gak apa-apa kita sama, yang penting kelar urusan. Gitulah yang mungkin kira-kira ya. Jadi emang banyak banget yang terjadi abis populasi tikus di kandang ini membludak. Saling serang, di saat bersamaan juga mereka saling gak percaya yang bikin mereka jadi kesulitan bereproduksi. Bereproduksinya jalan, tapi saling serangnya jalan terus. Akhirnya kejadian-kejadian inilah yang bikin tikus di kandang ini menuju kekunahan. Nah, eksperimen ini gak cuma dilakukan sekali. Eksperimennya ada banyak dan dilakukan di dua periode. Periode pertama dari tahun 1958 sampai tahun 1962. Periode kedua dari tahun 1968 sampai tahun 1972. Berarti totalnya ada 8 tahun ya ini eksperimennya. Nah, di 8 tahun ini ada 25 eksperimen yang dilakukan. Eksperimennya garis besarnya sama, paling dimodif dikit atau jenis tikus yang diganti. Tapi endingnya selalu sama, berakhir dengan kepunahan. Akhirnya eksperimen-eksperimen ini dikasih nama Universe 25. Atau ada juga nyebut Behavioral Sync. Washtafel perilaku. Apaan tuh? Lu tau kan Washtafel, berapa banyak pun air yang kita tuangin ke situ, pasti semua airnya bakal masuk ke lubangnya sampai habis. Nah, Behavioral Sync, Washtafel perilaku juga kayak gitu. Padahal di kandang ini, makanan, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya tuh udah dijamin. Tapi pada akhirnya, tikus-tikus ini tetap pada punah. Punahnya bukan karena kelaparan, bukan karena rebutan makanan, tapi karena perilaku sosial mereka sendiri. Makanya namanya Washtafel perilaku. Karena perilaku mereka, yang bikin mereka hilang, yang nyendot mereka, yang bikin mereka punah. Dan setelah hasil dari eksperimen Universe 25 ini dirilis, ternyata ini nih jadi kontroversi. Ada yang ngedukung dan berterima kasih, ada yang mengecam, ada juga yang khawatir. Orang-orang yang khawatir ngerasa apa yang dilakukan tikus-tikus ini nih manusia banget. Nah, mereka ini jadi khawatir. Khawatir nantinya manusia punah gara-gara perilaku mereka sendiri. Bukan gara-gara bencana alam, meteor, dan sebagainya. Dr. Calhoun is a human being after going through this experiment. What goes through your mind? Are you worried about the future of mankind? A pathological situation like this gives us understanding of what may be going on in the human situation or what might go on and be katastrophic. Tapi di sini muncul juga orang-orang yang ngedukung dan berterima kasih. Terima kasih kenapa? Ya, karena dari eksperimen Universe 25 ini muncul eksperimen-eksperimen lain, penelitian-penelitian lain yang tujuannya adalah mencegah manusia biar nggak jatuh ke wastafel perilaku. Akhirnya dipelajari kalau ternyata desain kota juga bisa berpengaruh terhadap penurunan perilaku negatif. Di samping juga ada kesehatan mental, fisik, hubungan antar manusia, dan lain-lain. Kalau menurut newsletter NIH Record, psikolog Jomaten Friedman bilang eksperimen Dr. Kelhun mengejarkan bahwa kepadatan tidak hanya tentang jumlah fisik, tapi juga tentang interaksi derajat sosial. Ya, bener sih. Kalau yang mengecam, nah kalau yang mengecam karena orang-orang ini ngerasa kalau Dr. Kelhun ini udah playing God, udah main-main jadi Tuhan ke tikus-tikus ini. Awalnya tikus-tikus ini dikasih surga, tapi terus berubah jadi neraka. Dan didiemin aja sama Dr. Kelhun pas keadaan udah jadi neraka, pas keadaan udah nggak kekontrol. sampai akhirnya tikus-tikus ini punah, tikus-tikus ini abis. Ya, ya juga sih. Kalau lu sendiri gimana? Lebih setuju sama yang mana? Yang mengecam, yang berterima kasih, apa yang khawatir? Silahkan komen. Oke, terima kasih kalian dari yang bergoogling kali ini tentang eksperimen universe 25. Ini sebenarnya eksperimen ketikus ya, tapi gue ngerasa kayak lagi ngomongin manusia loh. Kalau lu mau revisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Bye. Terakhir mencasit, totes, semua usaha, kamu seadanya, sepertinya caramu berhasil, aku mau. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax